Petualang Asmara, jilip 37. Di dalam hatinya, darah itu merasa gentar juga oleh karena selama ini belum pernah dia melawan harimau. Akan tetapi karena maklum bahwa kalau dia tidak turun tangan tentu laki-laki itu akan menjadi korban harimau, dia sudah bersiap dan meloloskan sapu tangan yang biasanya diselipkan di antara kancing bajunya. Dengan gerakan hati-hati Hang Ing memutar-mutar sapu tangannya sehingga ujungnya menjadi sebuah cambuk, dan matanya tidak pernah berkedip menentang pandang macu harimau itu. Adapun laki-laki yang masih rebah itu hampir tidak percaya akan pandangan matanya sendiri, bahkan diakini sudah berhasil menarik kakinya dari tubuh kudanya yang sekarat, lalu berkata, Awas nona, harap lekas menyingkir. Ucapan ini memperkuat keputusan Hang Ing untuk menolong laki-laki itu. Seorang yang terancam bahaya maut seperti lelaki itu akan tetapi masih ingat untuk mengkhawatirkan keselamatan orang lain, tentulah seorang yang baik budi dan patut ditolong. Akan tetapi ucapan laki-laki itu seakan akan menjadi aba-aba bagi seng harimau yang sudah menggereng keras dan meloncat tinggi menubruk ke arah Hang Ing dengan mulut terbuka lebar dan kedua kaki depan siap mencakar dan merobek-robek kulit daging lunak halus dari darah itu. Selaka laki-laki itu berseru dan kini dia sudah mencabut pedangnya, akan tetapi baru saja melangkah setindak, dia hampir terjatuh karena ternyata kakinya yang terhimpit kuda tadi terkilir. Akan tetapi, laki-laki itu terbelalak dan memandang dengan mata penuh kagum melihat betapa dengan ringan dan cepat darah itu sudah meloncat ke kiri dan ketika tubuh harimau besar itu lewat, dia melihat darah itu mengebutkan sehelai sapu tangan sutrap putih yang mengeluarkan bunyi meledak nyaring dan harimau itu terjungkal dan menggereng-gereng, akan tetapi matanya tinggal yang sebelah kiri saja karena matu kanannya sudah hancur dan bercucuran darah. Karena nyeri dan marah, harimau itu mengaum dan sekali lagi meloncat dengan dasyat sekali menubruk si darah muda dan sekarang laki-laki itu lebih bengong lagi melihat betapa darah itu pun segera meloncat menyambut terkaman si harimau, sapu tangannya kembali meledak, kakinya menendang di udara sehingga tubuh harimau itu terlempar sampai 3 meter, jatuh terbanting dan matu kirinya juga sudah wancur. Harimau itu menggereng-gereng, kemudian seperti gila menubruk sana sini, lari sana sini akhirnya kepalanya menumbuk sebuah batu karang besar, pecah dan roboh berkelojotan, kemudian tak bergerak lagi. Laki-laki itu sejenak tak dapat berkata-kata, hanya memandang ke arah bangkai harimau, lalu menghampiri hang ing yang sedang menyeka keringatnya dengan sapu tangannya. Bagaimanapun juga, tadi dia harus mengerahkan seluruh tenaga dan kegesitannya untuk mengalahkan binatang yang kuat dan galak itu. Laki-laki itu seperti merasa berada dalam mimpi. Hampir dia tidak dapat percaya, apalagi setelah kini berhadapan dekat dengan darah itu. Seorang darah yang usianya baru belasan tahun, tujuh belas tahun, mampu membunuh harimau dengan care sedemikian aneh dan mudah, hanya bersenjata sehelai sapu tangan yang kini dipakai menghapus keringat yang membasahi leher. Bukan main. Nona, laki-laki itu menjura. Nona sudah menolong nyawaku dan aku tidak mungkin diam saja. Nona, ketahuilah bahwa aku adalah pangeran Hon Wiong dari kota Raja. Aku sedang berburu, akan tetapi tersesat dan terpisah dari para pengawal sampai di tempat ini. Ketika tadi harimau muncul, kudaku terpeleset dan diterkam, kemudian, ah, aku tentu telah menjadi makanan harimau kalau Nona tidak datang menolong. Diam-diam Hang Ing terkejut, sama sekali tidak menduga bahwa orang yang ditolongnya adalah seorang pangeran dari kota Raja. Putera Kaisar. Akan tetapi karena dia selamanya tinggal di gunung dan tidak mengenal tata susila kerbangsawan, dia hanya membalas penghormatan dengan mengangkat kedua tangan depan dada, lalu menjawab. Harap pangeran tidak bersikap berlebihan. Sudah menjadi kebiasaan tiap manusia untuk saling menolong apabila melihat orang terancam bahaya. Nah, bahaya sudah lewat, saya mohon diri, pangeran. Hang Ing sudah membalikan tubuhnya, namun laki-laki yang gagah tampan, dan usianya kurang lebih 40 tahun, berpakaian indah sekali itu berseru, tahan dulu, Nona. Setidaknya harap Nona Sudi memperkenalkan nama dan di mana tempat tinggal Nona. Kalau tidak, selamanya aku akan merasa menyesal dan merasa berdosa tidak mengenal nama penolongku yang telah menyelamatkan nyawaku. Oleh karena sikap pangeran itu sopan dan tutur sapanya halus, Hang Ing menjawab terus terang, Nama ku Pek Hang Ing, dan aku tinggal bersama guruku, Gobi Sien Kou, dan Suci Kudipuncak sana itu. Setelah berkata demikian, darah itu berkelebat dan lenyap dari depan pangeran Hon Wiong. Pangeran itu semakin kagum. Sejenak dia terpesona dan kemudian dia menarik nafas panjang dan berkata seorang diri, Dialah yang patut mendampingi aku selama hidupku. Cantik jelita, muda, jujur, dan memiliki ilmu kepandayan yang dapat menjadi pelindungku selamanya. Gobi Sien Kou? Hem, harus ku pinang dia. Demikianlah, pada keesokan harinya, pengeran itu bersama dengan rombongan pasukan pengawalnya sudah mendatangi pondok Gobi Sien Kou, Lalu dengan jujur dan langsung karena dia pun terkenal jujur dan terang-terangan, Mengajukan pinangan terhadap Hang Ing untuk dijadikan istrinya. Hendaknya Sien Kou yakin bahwa saya hendak mengambil nona pet Hang Ing sebagai istri sah, Bukan sebagai selir dan pernikahan antara kami akan dirayakan besar-besaran di istanaku. Andai kata kelak saya mempunyai keberuntungan menjadi kaisar, Dia pasti menjadi permaisuriku. Tentu saja hati nenek itu menjadi bangga bukan Ming. Serta merta dia segera menerima pinangan itu, Karena bukankah dia yang berhak penuh atas diri murid-muridnya. Hang Ing sudah yatim piatu dan semenjak kecil dididiknya, Maka dengan berani dia menerima pinangan, Bahkan menerima tanda ikatan jodoh berupa pedang bergagang mutiara dan emas, Dan juga menerima ketentuan bahwa sebulan lagi Seng Pangeran akan mengirim pasukan untuk menjemput istrinya. Demikianlah, Kun Leong, kata Hang Ing melanjutkan ceritanya dan suaranya kini tergetar penuh kedukaan hati yang ditahan-tahan, Kau dapat membayangkan betapa hancurnya hatiku. Oleh subuh aku dianggap seperti seekor binatang saja, Begitu mudah dijodohkan, Atau sebuah benda yang mudah saja dihadiahkan kepada seorang pria. Memang harus kuakui bahwa Pangeran Hon Weong adalah seorang laki-laki yang gagah, Baik dan juga berkedudukan tinggi. Akan tetapi usianya sudah empat puluhan tahun, Dan sepantasnya menjadi ayahku, Mana aku bisa senang menjadi istrinya? Aku menangis dan menolak, Akan tetapi subuh adalah seorang yang berkemauan baja Dan dia lebih baik melihat aku mati di hadapan kakinya daripada melihat aku menolak sehingga dia harus membatalkan perjanjiannya dengan seorang Pangeran. Apalagi karena sudah belasan kali aku menolak pinangan orang, Maka subuh menjadi marah dan memaksa aku dengan ancaman mati. Aku sudah putus harapan dan malam itu aku sudah menggantung diri, Hendak membunuh diri. Hang Ing Kun Leong terkejut sekali dan tak terasa lagi dia memegang lengan darah itu, Mukanya menjadi pucat. Hang Ing tersenyum pahit menyaksikan sikap pemuda gundul itu. Agaknya baru sekaranglah aku bertemu dengan orang sebaik engkau, Kun Leong, Yang demikian memperhatikan nasib diriku. Aku ditolong oleh suci yang menurunkan aku dari gantungan, Menangisi aku dan menghiburku. Dia mengingatkan aku bahwa kami berdua sudah berhutang budi kepada subuh dan sudah sepatutnya lah Kalau aku membalas budi subuh dengan mentaati perintahnya. Pula, demikian kata suci, Bukankah aku menjadi istri seorang Pangeran dan bahkan besar kemungkinan kelak menjadi permaisuri? Kalau aku membunuh diri, berarti aku menghina subuh dan nama subuh tentu akan tercemar terhadap keluarga Kaisar, Mungkin akan dianggap sebagai pemerontak. Hem, nasibmu sungguh buruk, Hang Ing lalu, bagaimana engkau sampai menjadi mikau? Akhirnya aku mengambil keputusan untuk melarikan diri dari puncak kubisan. Aku lari pada malam hari dan terus melarikan diri sampai akhirnya aku tiba di kudil kuan imbio itu, Di mana tinggal belasan orang nikau di kepala oleh seorang nikau tua yang saleh. Aku menghadap kepada biau kwei nikau, ketua kudil itu, dan minta supaya diterima menjadi nikau. Kupikir bahwa kemanapun aku pergi, tentu subuh dan suci akan dapat mencari dan memaksaku. Akan tetapi setelah aku menjadi nikau, kiranya mereka takkan berani mengganggu seorang yang sudah memilih hidup suci. Agar dapat membebaskan diri dari pernikahan yang tidak kusuka itu, Aku rela mengorbankan hidupku menjadi nikau, Walaupun di dalam hatiku sungguh mati aku tidak berniat menjadi seorang pendeta. Kun Liong mengangguk-angguk dan hanya di dalam hatinya dia berkata bahwa memang amat tidak patut Dan terlalu amat sayang sekali seorang darah berusia 17 secantik Hang Ing ini harus menjadi nikau gundul Yang selama hidupnya tidak berurusan dengan dunia. Mula-mula biau kwei nikau menolak dan aku sudah hampir putus harapan. Aih, mengapa menolak orang hendak menjadi nikau dengan sukarlatanya Kun Liong terheran. Hang Ing melanjutkan penuturan pengalamannya. Pada waktu dia menghadap biau kwei nikau untuk diperkenankan menjadi nikau, nikau tua itu berkata, Nona, engkau masih muda dan cantik sekali. Apabila engkau menjadi nikau di sini, berarti engkau akan mencari malapetaka dan kami pun terkena getahnya. Tidak, kami tidak berani menerimamu menjadi nikau di sini, Nona. Mengapa, Subo? Apa yang telah terjadi? Sudah ada tiga orang muridku, nikau-nikau muda, mati menggantung diri dalam waktu sepekan ini. Hang Ing terkejut. Mati menggantung diri. Mengapa? Karena mereka tidak suli lagi hidup di dunia setelah mereka tercemar. Tercemar? Ya, diperkosa seorang laki-laki, Omi Tuhut. Hang Ing melomcat bangun. Laki-laki mana yang berani memperkosa nikau? Ah, kami tidak tahu bagaimana terjadinya, akan tetapi selama sepekan, berturut-turut tiga orang nikau muda diculik dari kamarnya, dibawa ke hutan kemudian diperkosa. Pada keesokan harinya, mereka itu satu per satu menggantung diri sampai mati. Nah, dengan adanya peristiwa ini, apakah Nona masih tetap ingin menjadi nikau di sini dan terancam bahaya? Aku tetap ingin menjadi nikau, dan harap Subo jangan khawatir. Aku akan menangkap dan menghajar binatang busuk itu. Demikianlah, karena desakan Hang Ing, akhirnya darah ini digunduli rambutnya, lalu diberi pakaian nikau dan menjalankan upacara sembah yang untuk menjadi nikau, disaksikan oleh belasan orang nikau yang menjadi murid Biao Kwei Nikau. Hang Ing menangis terseduh-seduh, akan tetapi bagaimanapun juga, kepalanya sudah menjadi gundul licin dan ditutupi dengan penutup kepala berwarna putih. Malam hari itu, sengaja Hang Ing keluar seorang diri dan berjalan-jalan di sekeliling kuil untuk menjadikan dirinya sebagai umpan memancing kedatangan laki-laki terkutuk yang sudah memperkosa tiga nikau dan menyebabkan mereka membunuh diri. Para nikau lain yang maklum akan usaha nikau baru ini, mengintai dari tempat aman dengan hati berdebar tegang. Tiba-tiba saja tampak sesosok bayangan orang yang tinggi besar dan begitu tiba di depan Hang Ing, darah ini merasa terkejut dan jijik sekali. Laki-laki itu tinggi besar, usianya sudah 50 tahunan, rambut, jenggot serta kumisnya riap-riapan menakutkan, kotor sekali, matanya lebar dan dia terkekeh memandang kepada Hang Ing sambil berkata, Hahaha, nikau muda baru ya. Wah, cantiknya, wah, malam ini aku benar-benar untung besar. Orang secantik engkau ini sedikitnya harus kupeluk selama sebulan, kalau perlu selamanya, hahaha. Hang Ing sudah meloncat. Sekali tangannya menampar dan plak-plak-plak terdengar suara keras sekali. Tubuh laki-laki itu langsung tertelanting. Akan tetapi ternyata diakwat juga. Karena sudah dapat bangun kembali, matanya makin terbelalak lebar. Hohoho, jadi kau memiliki sedikit kepandayan? Bagus, lebih menarik lagi. Terjadilah pertandingan, namun sebentar saja laki-laki itu terdesak hebat dan beberapa kali terkena pukulan tangan Hang Ing biarpun tubuhnya kebal, namun pukulan Hang Ing bukan tidak keras dan mendatangkan rasa yang cukup nyeri, maka akhirnya laki-laki itu melarikan diri. Binatang terkutuk, hendak lari kemana kau Hang Ing membentak lalu mengejar. Para nikoh lainnya yang menyaksikan betapa nikoh muda baru itu betul-betul lihai dan berhasil mengalahkan laki-laki cabu yang seperti orang gila itu, langsung turut mengejar pula. Mereka masih sempat melihat betapa Hang Ing sudah dapat menyusul laki-laki itu, lantas menghajar laki-laki itu sampai jatuh bangun. Laki-laki itu marah, tiba-tiba menggereng dan dengan kedua lengannya laki-laki itu mengangkat sebuah batu besar sekali dan hendak menimpakan batu itu kepada Hang Ing ayah dua orang nikoh lain yang lebih dulu datang di tempat itu menjerit ngeri. Akan tetapi Hang Ing segera meloncat ke depan, menerima batu itu dan mengerahkan singkangnya mendorong sehingga kini justrulah laki itulah yang tertindih batu dan tergencek oleh batu besar itu. Terdengarlah suara orang berteriak mengerikan dan ketika Hang Ing melepaskan batu itu, ternyata lelaki itu telah hancur dan geteng terhimpit batu, tubuhnya bersandar pada batu gunung. Dada dan kepalanya pecah hingga darah munkrat-munkrat membasai tempat di sekelilingnya. Oni Tohut Paranikau berseru ketika menyaksikan ini. Biau Kwe Inikau lalu memerintahkan murid-muridnya untuk mengubur mayat yang amat mengerikan itu dan semenjak saat itu, Hang Ing dianggap sebagai seorang Nikau yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali, bahkan Biau Kwe Inikau sendiri berikap manis dan kagum sekali kepadanya. Demikianlah, Kun Leong, Hang Ing menutup penuturannya, semenjak hari itu pula aku menjadi Nikau Rikuan Imbyo dan aku melatih mereka ilmu silat. Tentu saja aku tidak mau diangkat menjadi guru mereka, maka mereka semua, kecuali ketua kuil, menyebutku Toa Suci, kakak seperguruan tertua. Kun Leong makin terharu. Sungguh malang sekali nasib darah ini. Patut dikasihani dan dia sendiri merasa menyesal bahwa dia pernah menggoda darah yang sepatutnya dilindungi dan dibelah ini. Ahaha, kasihan sekali engkau, Hang Ing tak kukira orang seperti engkau ini dapat dilanda kesengsaraan hidup seperti itu. Dan dahulu, mengapa engkau sampai dapat terluka oleh jerum merah milik Ouyang Bow? Ahaha, sebetulnya soalnya sepele saja, akan tetapi dasar kami yang tidak mengenal orang pandai. Pada hari itu, kuil kami kedatangan seorang kakek aneh dan seorang pemuda. Karena hari telah malam sedangkan mereka minta menginap, Tentu saja Subo tidak dapat menerima mereka, mengatakan bahwa kuil Kuan Im Biyo adalah kuil para Nikou maka merupakan pantangan besar untuk menerima pria sebagai tamu bermalam di kuil. Hem, orang-orang semacam Bantok Cho Aung dan anaknya yang gila itu mana mau mengerti, kata Kun Leong. Memang demikianlah. Bantok Cho Aung memaki Biyo Kwei Nikou sebagai nenek gila cerwek yang bosan hidup dan sekali tangannya menampar, Biyo Kwei Nikou terguling roboh dengan kepala pecah dan tewas seketika. Para Nikou lainnya menjadi marah dan menyerbu, karena mereka itu sedikit banyak sudah belajar silat kepada aku. Akan tetapi, hanya dengan dorongan-dorongan jarak jauh, semua Nikou terpelanting dan tidak dapat bangkit kembali karena sudah mengalami luka dalam. Aku sendiri menubruk Biyo Kwei Nikou dan pada saat itu pula dari belakang Ouyang Bo menyerangku dengan jarum merah. Aku tidak dapat mengelaknya dan aku roboh pingsan. Mereka ayah dan anak iblis itu pergi sambil tertawa-tawa dan selebihnya kau mengetahui sendiri. Aku minta supaya dibawa ke seorang ahli obat di kota, dan ketika berada di Joli kebetulan sekali berjumpa denganmu dan engkau telah menyelamatkan nyawaku. Ayuh, sungguh kau telah mengalami banyak hal yang amat sengsara, Hong Ing. Hanya aku menyesal sekali mengapa engkau mengambil jalan pendek menjadi Nikou. Tidak ada jalan lain. Untuk membunuh diri aku, aku tidak berani. Jangankun Leong setengah berteriak. Perbuatan itu adalah perbuatan paling rendah dan pengecut di dunia ini. Sekarang engkau tidak perlu takut lagi. Setelah engkau menjadi Nikou, apa yang dapat dilakukan oleh sucimu dan gurumu? Apakah mereka masih bisa memaksamu? Pula, kalau pangeran tua Matukeranjang itu melihatkah sudah menjadi Nikou, apakah dia hendak memaksa memperistri seorang Nikou? Melihat sikap Kun Leong yang marah-marah ini, terharulah hati Hong Ing karena hal ini membuktikan betapa besar perhatian pemuda ini kepada nasib dirinya. Ahaha, kau tidak mengenal buruku, Kun Leong. Dia adalah orang yang berhati keras seperti baja dan semua kehendaknya harus terlaksana. Apa sukarnya memaksa aku memelihara rambut lagi dan memaksaku menikah? Sudahlah, serahkan hal itu kepadaku. Kau tidak perlu ikut berduka dan bingung, Kun Leong. Engkau sudah terlampau baik kepadaku dan percayalah, sampai matipun aku tidak akan dapat melupakan kebaikanmu. Lihat, itu suci mendatangi kuil, apabila aku tidak lekas menemuinya, tentu para Nikou akan terancam bahaya. Kalau sudah marah, suci seperti subuh saja, keras dan ganas. Kau pergilah, Kun Leong, pergilah, selamat berpisah, sahabat dan penolongku yang baik. Hong Ing menyentuh lengan Kun Leong, kemudian terisak dia meloncat dan lari ke arah kuil di mana tadi bayangan Kim In telah masuk lebih dahulu. Hati Kun Leong bagaikan di remas-remas rasanya. Entah mengapa, dia merasa kasihan sekali terhadap Hong Ing dan mengambil keputusan untuk membela darah itu dari segala bahaya. Dengan pikiran ini, dia lalu melompat dan menyelinap, menghampiri kuil itu dari samping dan melakukan pengintaian. Dengan jantung berdebar Kun Leong melihat Hong Ing berdiri dengan kepala tunduk berhadapan dengan sucinya, lau Kim In yang galak itu. Kim In sudah memegang pedangnya dan dengan suara kering berkata, Pet Hong Ing, aku mewakili Subo Godi Sien Kou memerintahkan engkau untuk berlutut. Hong Ing menarik napas panjang dan dia benar-benar menjatuhkan diri berlutut di depan sucinya yang galak itu. Pet Hong Ing, sebagai murid engkau sudah murtad, melanggar perintah guru dan pergi tanpa pamit. Untuk semua kejadian itu Subo masih bisa mempertimbangkannya asal saja engkau ikut bersamaku ke puncak kubisan. Kalau tidak, sekarang juga akan ku penggal kepalamu dan akan ku bawa kepalamu kepada Subo seperti yang diperintahkan Subo. Mendengar ucapan itu, belasan orang Nikou yang berada di sana dan yang menonton dengan muka marah itu menjadi makin marah. Dari mana datangnya perempuan jahat yang menghina Toa Suci mereka itu lalu menyerbu dan mengeroyok Kim Min. Para Sumoy, jangan Hong Ing berteriak, namun cegahannya terlambat, tubuh Kim Ing melesat ke sana-sini dan dalam segerakan saja belasan orang Nikou itu sudah roboh semua dan mengadu-adu terkena pukulan dan tendangan kaki Kim Min. Hmm, kalau aku tidak ingat bahwa kalian semua adalah pendeta, apakah kalian dapat mengharapkan untuk dapat hidup Kim Min berkata, sikapnya dingin sekali. Para Nikou yang hendak membela Hong Ing itu sudah bangun lagi dan mereka mulai mencari senjata. Akan tetapi Hong Ing melompat dan mengangkat kedua tangan ke atas. Para Sumoy ku perintahkan agar jangan melawan. Biarkan aku pergi bersama dia, dia ini adalah Suci ku kemudian dia menoleh kepada Kim Min sambil berkata, Saya menurut kehendak Suci dan ikut bersamamu menghadap Subo, akan tetapi baik engkau maupun Subo jangan mengharap akan dapat memaksaku menikah setelah aku sekarang menjadi Nikou. Sumoy, kau tahu betapa semenjak dulu aku menganggapmu sebagai adik sendiri. Akan tetapi, betapapun juga kita tidak bisa menentang Subo. Ucapan ini membuat Hong Ing amat terharu. Dia teringat bahwa dahulu sucinya ini yang mencegahnya membunuh diri dan tahu pula bahwa andai kata sucinya itu membantunya lari, tetap saja mereka berdua tak akan dapat terlepas dari pengejaran Subo mereka yang memiliki kepandaian seperti Dewi. Maka berangkatlah dua orang Sumoy dan Suci ini meninggalkan Kudu Kuan Im Byo, diiringi tangis para Nikou yang dapat menduga bahwa Toa Suci mereka yang juga guru mereka yang mereka sayang itu tentu sedang menghadapi malapetaka yang besar dan mereka sama sekali tidak berdaya untuk menolongnya. Kim Min dan Hong Ing melakukan perjalanan cepat sekali karena keduanya menggunakan ilmu berlari cepat. Tak lama kemudian mereka memasuki sebuah hutan besar yang amat sunyi. Tiba-tiba keduanya berhenti karena tahu-tahu ada bayangan orang meloncat turun dari atas pohon besar di depan mereka. Ketika keduanya memandang ternyata orang itu bukan lain adalah Heap Kun Leong yang berdiri dengan tenang namun dengan kedua alis dikerutkan dan wajah serius sekali, berbeda dari biasanya yang selalu berseri gembira. Kun Leong, apa yang akan kau lakukan di sini Hang Ing berseru kaget sekali. Hem, hwes yu cabul apakah kau berani menghadang kami Kim Min memaki dan sudah mencabut lagi pedangnya? Kun Leong menggelengkan kepalanya yang gundul. Nona Ing, betapa lemahnya engkau, menurut saja kepada kehendak orang lain yang hendak mencelakakanmu. Dan engkau, Nona, apakah engkau demikian kejam hendak mencelakakan semua sendiri? Kemana peri kemanusiaanmu? Jangan mencampuri urusan kami Kim Min membentak. Kun Leong, aku tahu maksudmu baik, tapi, tapi ah, pergilah, jangan membuat aku lebih susah dan bingung Hang Ing memohon. Tidak. Sebelum aku bicara, aku tidak akan membiarkan kau dipaksa pergi oleh siapapun juga dia memandang kepada Kim Min, pandang matanya berkilat hingga gadis itu terkejut juga. Nona, kau salah sangka. Aku bukanlah hosio, juga tidak melakukan perbuatan busuk dengan sumoimu. Kami adalah dua orang sahabat yang kebetulan saja saling bertemu dan saling menolong dari bahaya, dan hanya orang-orang berpikiran kotor saja yang akan menyangka yang bukan-bukan. Sumoimu ini telah menjadi nikau, berarti telah menjadi seorang suci yang tidak mau lagi berhubungan dengan dunia ramai. Mengapa sekarang dipaksa hendak dibawa dan dikawinkan? Aturan mana ini? Lagipula, andai kata dia tidak menjadi nikau, juga amat tidak patut kalau memaksa seorang darah seperti dia menikah di luar kehendaknya. Apakah dia itu seekor kucing atau anjing maka boleh dikawinkan begitu saja menurut selera dan pilihan orang lain? Apakah dia itu sebuah benda yang diperjual belikan, dan karena yang membeli ialah seorang pangeran kaya lalu diserahkan begitu saja meskipun dia tidak sudi menjadi istri seorang tua bangka? Kau dan gurumu yang berjuluk Godi Sin Kou itu sungguh tidak berperih kemanusiaan dan kejam, sungguh kejam. Keparat, Jahanam, tutup mulutmu Kimin sudah tak dapat menahan kemarahannya lagi dan pedangnya sudah berkelebat menyerang dengan serbuan ganas dan dasyat sekali. Akan tetapi dengan mudah Kun Liong sudah mengelak dan pemuda ini sudah siap untuk melawan. Dia akan merobohkan gadis ini tanpa melukainya agar mendapat kesempatan untuk mengajak lari Hang Ing akan tetapi betapa kagetnya ketika dia melihat Hang Ing menggerakkan sapu tangannya menyambar dan menyerangnya. Tar, ujung sapu tangan menghantam kepala gundulnya dan dia sengaja tidak mau menangkis karena dia merasa heran sekali. Bagaikan disengat lebah, bagian kepala yang dihantam ujung sapu tangan tadi tampak menjendol dan berwarna merah. Hal ini karena Kun Liong sengaja membiarkan kepalanya dihantam, hanya gerakan otomatis dari sin kangnya saja yang melindungi sebelah dalam kepala. Akan tetapi kulitnya tidak kebal sehingga kepala di bagian itu menjendol sebesar telur ayam. Hang Ing, dia mengeluh. Hang Ing berdiri dengan wajah pucat. Sudah ku katakan, pergilah, jangan membuat aku lebih susah lagi, Kun Liong. Engkau tidak akan menang melawan dan kalau sampai suci membunuhmu, aku lebih berat lagi untuk mentaatinya. Pergilah, aku tahu niatmu baik dan maafkan seranganku tadi, Kun Liong. Bagaimana, kalau, kalau mereka memaksamu menikah Kun Liong masih bertanya ketika kedua orang gadis itu sudah berjalan pergi lagi? Tanpa menengok Hang Ing menjawab, sebenarnya mudah saja membebaskan diri dari segala keruatan dunia ini. Kun Liong masih berdiri pucat sesudah bayangan dua orang gadis itu tidak tampak lagi. Ucapan Hang Ing itu hanya mempunyai satu arti saja, yaitu bunuh diri. Kematian memang menjadi jalan yang paling mudah untuk membebaskan diri dari segala macam keruatan dunia. Nona Ing dia mengeluh dan menghapus dua bintik air matanya dan dia kaget sendiri. Apa artinya ini? Mengapa dia merasa begini sengsara, merasa begini kesetian setelah Hang Ing pergi? Ahaha, apakah aku telah gila pikirnya? Dia membalikan tubuh, lalu berlari-lari cepat sekali menuju ke KWI Engpang, berusaha untuk mengusir bayangan Hang Ing yang selalu mengganggu otaknya. Betapapun juga, masih saja wajah cantik jelita penuh kelembutan, metu yang bening dan sedalam lautan, sikap halus penuh pengertian itu selalu terbayang di depan matanya sampai kadang-kadang kala Kun Liong berhenti berlari, mengusap mukanya, mengeluh, baru berlari lagi secepatnya. Dengan bantuan peta yang dulu dibuatkan oleh pendekar sakti Chia Keng Hang untuknya, Kun Liong dapat menyeberangi telaga setan. Dia dapat menemukan sebuah perahu kecil di dalam semak-semak di tepi telaga, kemudian dengan mengambil kerum memutar sesuai dengan petunjuk di peta, dia mendayung dan menyeberangi KWI O menuju ke pulau di tengah telaga itu. Sesuai dengan petunjuk di dalam peta itu, dia menyeberangi KWI O pada waktu malam terang bulan dan mengemudikan perahunya melalui bagian-bagian tertentu, menyelusup gerombolan alang-alang, melintasi bawah sebuah jembatan yang menjulur ke telaga, lalu melewati semacam pintu dari dinding batu karang dan akhirnya dia dapat mendarat di tepi pulau sebelah timur, bagian yang tebingnya amat terjal dan terdiri dari batu karang yang amat kuat berwarna hitam kemarahan. Dia mempergunakan tali yang berada di perahu untuk mencancang perahunya pada batu karang, kemudian dia mengasod dan tertidur di atas perahu kecil, dibuai ombak sehingga tidurnya enak sekali. Dalam tidur itu dia bermimpi dia bertemu dengan Hang Ing, melihat Hang Ing menjadi pengantin dan diarak dengan joli, akan tetapi di tengah jalan darah itu menangis dan dia lalu mengobatinya seperti dulu, hanya melihat sebagian pinggul dadis itu saja. Dia terbangun dan di ufuk timur telah tampak sinar kemerahan dari matahari yang belum muncul. Tertawa sendiri dia mengingat akan mimpinya. Mengapa pinggul itu tidak pernah dapat dialupakan? Mulailah Kun Liong mendaki batu karang, dibantu dengan alat yang sudah disediakannya sebelumnya sesuai dengan petunjuk Chia Keng Hong, yaitu dua betang besi kaitan. Meskipun dia seorang ahli Sinkang yang kuat dan dapat merayap ke atas dinding seperti seekor cecak, akan tetapi mendaki tebing itu merupakan perbuatan berbahaya sekali dan tanpa dibantu oleh dua buah kaitan itu sama halnya bermain-main dengan maut, karena tebing itu selain curam, juga licinnya bukan main penuh dengan lumut yang tercipta dari air yang tersinar panasnya matahari. Akhirnya dengan perasaan lega dia dapat mencapai puncak tebing, lalu melempar kedua kaitannya di atas batu dan mulailah dia berloncatan menuju ke tengah pulau. Ini pun dia lakukan dengan hati-hati, dengan perhitungan ke kanan-kiri, mengatur sambil menghitung langkahnya sebab tempat ini pun tidak terluput penuh dengan jebakan-jebakan yang amat berbahaya. Dia sudah menghafalkan lebih dulu petunjuk dalam peta, maka dengan enaknya dia dapat berloncatan dengan selamat hingga akhirnya dia sampai di depan pondok terbesar yang menjadi tempat tinggal KWI Eng Nyo Chu, ketua KWI Eng Pang. Dia masih ingat tempat ini dan tersenyum pada saat teringat betapa dia pernah ditangkap oleh para pelayan seperti orang-orang menangkap ikan saja. Peta itu dia butuhkan hanya untuk menunjukkan jalan baginya. Sesudah sampai di depan pondok musuhnya ini dia tidak perlu lagi bersikap sembunyi-sembunyi. Dia menggunakan peta hanya agar dapat bertemu dengan KWI Eng Nyo Chu. Ia datang bukan sebagai pencuri, perlu apa sembunyi-sembunyi. Maka Kun Liong berdiri dengan tegak di depan pondok itu, mengangkat dada sambil mengerahkan hikannya berteriak nyaring sekali, KWI Eng Nyo Chu. Keluarlah, ini aku yak Kun Liong ingin bertemu denganmu untuk bicara. Pulau itu langsung heger karena suara Kun Liong bergema dasyat sampai ke seluruh permukaan pulau. Para petugas yang menjaga di sekitar pondok, yang tadinya tertidur karena memang tidak menyangka akan ada sesuatu, serem tak bangun, cepat menyambar senjata dan berlari-larian datang mengurung Kun Liong. Akan tetapi pemuda ini tenang-tenang saja dan ketika seorang di antara mereka, seorang komandan penjaga menodongkan tombaknya di depan dadanya sambil mementa agar dia menyerah, Kun Liong menggerakkan tangan dan tombak itu pun sudah berpindah ke tangannya, kemudian tombak itu dipatah-patahkan seperti mematah-matahkan sebatang biting, lidi, saja. Semua penjaga menjadi bengong dan Kun Liong berkata, Aku tidak berurusan dengan kalian. Aku mau bicara dengan ketua kalian KWI Eng Nyocu. Karena melihat pemuda itu sedemikian lihainya dan benar saja tidak bergerak apa-apa, mereka lalu mundur dan mengurung dengan membuat lingkaran lebar sambil menunggu datangnya ketua mereka untuk menerima perintah. Tidak lama kemudian, dari dalam pondok itu terdengar suara pintu pondok terbuka dan muncullah tiga orang dengan sikap garang. Seorang wanita setengah tua yang sikapnya agung berdiri di tengah. Wanita ini usianya sudah 60 tahun, akan tetapi pantasnya dan kelihatannya baru kurang dari 40 tahun. Tubuhnya masih ramping dan gerakannya masih lemah gemulai ketika melangkah menuruni anak tangga di depan pondoknya. Di sebelah kirinya tampak seorang pemuda tampan tinggi besar yang selain tampan juga gagah sikapnya, pakaiannya indah dan mewah. Tentu itulah putera angkat KWI Eng Nyocu yang kabarnya bernama Liong Bukong, tinggi kepandainya dan yang diduga oleh Kun Liong sebagai pemimpin para pencuri di Siaulimpai. Dan di sebelah kanan wanita itu berjalan seorang kakek yang hebat sekali keadaannya. Kakek ini sekepala lebih tinggi dari Liong Bukong yang sudah tinggi besar itu, tubuhnya seperti raksasa dan jelas tampak kuat seperti gajah. Usianya tentu amat tinggi, namun sukar ditaksir berapa. Berewoknya menutupi sebagian besar mukanya dan berewok itu, seperti rambutnya, sudah putih semua berikut alis dan bulu matanya. Namun langkah kakek ini masih gagah seperti langkah seekor harimau, kedua lengannya diayun agak jauh dari tubuhnya dan kakinya menginjak bumi dengan mantap seperti kaki gajah berjalan. Matanya lebar dan sinar matanya tajam luar biasa, menandakan bahwa kakek aneh ini jerdik sekali dan tentunya amat liai, melihat sikap ibu dan anak itu yang menghormatinya sebagai tamu yang berjalan paling kanan. Melihat pemuda gundul ini, seketika wajah cantik nenek itu berseri-seri kemudian seperti berbisik dia berkata kepada kakek raksasa di sebelah kanannya, inilah dia yang bernama Yap Kun Leong. Kakek itu memandang dengan matanya yang lebar, kemudian tertawa bergelak, suara ketawa yang keluar dari perut dan mengejutkan Kun Leong karena suara ini mengandung hikang yang kuat sekali. Wahahahaha, ini namanya ular mencari pengebuk, ikan menghampiri sujen. Aku yakin dia ini yang telah menyembunyikan bokor emas yang asli. Hai, orang muda, bukankah engkau yang memasukkan bokor emas? Bocah tampan, katakanlah di mana adanya bokor yang asli dan engkau akan ku jadikan muridku, hidup mewah dan mulia di pulau ini. Kun Leong cemberut, menyembunyikan hatinya yang panas mengingat bahwa wanita ini adalah seorang di antara mereka yang membunuh ayah bundanya, satu-satunya orang yang masih hidup dan yang akan dibunuhnya untuk membalas kemaityan ayah bundanya. Akan tetapi dia dapat bersikap tenang karena terlebih dulu dia ingin mendapatkan pusaka siau limsi, maka dia berkata, KWI Eng Myocu, dahulu aku sudah melemparkan bokor emas kepadamu, aku tidak tahu menahu tentang bokor palsu atau tulen dan aku juga tidak peduli lagi. Yang penting aku datang menagih janjimu karena bukankah dahulu kau berjanji akan mengembalikan dua buah pusaka siau limsi yang dicuri oleh orang-orangmu kalau aku memberikan bokor kepadamu. Nah, sekarang aku datang untuk menerima sebatang pedang pusaka beserta sebuah hyolau, keduanya merupakan benda kuno yang menjadi pusaka siau limsi. Aku harap engkau sebagai seorang yang terkenal, sebagai seorang pangcu, ketua dari KWI Eng Pang, suka memegang janji dan menyerahkan kedua benda pusaka itu kepadaku untuk ku kembalikan ke siau limsi. Yap Kun Liong, seorang ketua KWI Eng Pang takkan pernah melanggar janjinya. Dahulu memang aku berjanji akan mengembalikan dua buah pusaka siau limsi kalau ditukar dengan bokor emas pusaka deho. Akan tetapi ternyata kemudian bahwa pusaka yang terlepas kembali dari tanganku itu adalah pusaka palsu. Oleh karena itu, tak mungkin aku menukarkan dua buah pusaka itu dengan sebuah benda palsu. Hem, tentang bokor emas aku tidak tahu menahu, akan tetapi pedang dan hiu lo itu jelas adalah milik siau limsi yang telah kalian curi. Maka sekarang aku datang mewakili siau limpei untuk minta kembali dua buah benda itu, apapun yang terjadi kun Liong sengaja bicara dengan nada marah dan bersikap menantang. Gundul sombong tiba-tiba Liong Bukong, pemuda tampan gagah putra angkat ketua KWI Eng Pang itu sudah meloncat maju ke depan. Ketahuilah dahulu aku yang mencuri dua buah pusaka itu dan semua orang di dunia tahu bahwa untuk mengambil pusaka dari gudang pusaka siau limsi membutuhkan kepandayan dan harus menempuh kesukaran yang mengandalkan kepandayan. Jika memang engkau ada kepandayan, boleh kau coba merampasnya kembali dari tanganku. Liong Bukong bertepuk tangan tiga kali dan muncullah tiga orang pelayan cantik manis akan tetapi yang seorang lagi mukanya boteng biarpun potongan mukanya paling cantik di antara mereka bertiga. Totol-totol hitam di muka pelayan ketiga ini benar-benar amat disayangkan, pikir Kun Liong dan diam-diam merasa heran mengapa dia seperti pernah melihat pelayan Bupeng yang cantik ini. Akan tetapi dia segera tertarik kepada dua buah benda yang dibawa oleh salah seorang di antara tiga pelayan itu, yaitu yang tertua dan yang matanya bergerak genit. Perempuan ini membawa sebuah baki dan di atas baki terdapat benda yang ditutup sutera kuning. Setelah mereka bertiga datang dekat dan berlutut di pinggiran, Liong Bukong merenggut lepas kain kuning hingga tampaklah dua benda yang dicari-cari Kun Liong, yaitu sebatang pedang kuno dan sebuah hiolou kuno, dua buah benda pusaka siau limsi yang dulu dicuri oleh pemuda putra angkat KWI Eng Nyo Chu ini. Kun Liong memandang Bukong dan berkata, Aku menerima tantanganmu. Kalau aku dapat menangkan engkau, berarti dua buah benda pusaka itu dikembalikan kepadaku? Liong Bukong tertawa mengejek. Kita lihat saja nanti, tetapi coba lebih dulu kau lawan aku, Gunung sambil berkata demikian, Liong Bukong telah mencabut sebatang pedang yang membuat metukun Liong silau karena pedang itu mengeluarkan sinar kilat yang amat terang. Itulah pedang pusaka Lui Kong Kiam, pedang kilat yang ampuh. Bukong, jangan bunuh dia dulu. Aku masih membutuhkannya KWI Eng Nyo Chu berseru khawatir melihat putra angkatnya itu menghunus Lui Kong Kiam. Hahaha, jangan khawatir, Ibu. Aku hanya hendak menggurat beberapa garis di atas kepalanya yang gundul pelontos itu. Yapgun Liong bocah gundul, sambutlah ini. Tanpa memberi kesempatan kepada lawan untuk menggunakan suatu senjata, Bukong sudah menyerang dengan pedangnya. Pedang itu berubah menjadi gulungan sinar kilat yang menyambar ke arah leher Kun Liong. Kun Liong mengenal pedang ampuh, akan tetapi dia pun mengenal gerakan yang tidak begitu berbahaya seperti yang mula-mula dikhawatirkannya. Bagi umum, boleh jadi ilmu kepandaian Liong bukong ini sudah hebat sekali, akan tetapi bagi dia, pemuda itu bukan merupakan lawan yang terlalu berbahaya sungguh pun dibantu dengan sebatang pedang seampuh itu. Dengan mudah dia lalu mengelak dan meloncat ke sana-sini sambil dikejar oleh bayangan pedang. Setelah belasan jurus menyerang tanpa dapat mengenai sasarannya, Liong bukong lalu menjadi penasaran, malu dan marah. Jangankan untuk menggurat-gurat kepala lawan, sedangkan ujung baju lawan saja setian lamanya belum juga mampu disentuh dengan ujung pedangnya. Maka dikeluarkanlah semua jurus-jurus maut dan dia mengurung tubuh Kun Liong dengan lingkaran sinar pedang yang bergulung-gulung. Sungguh pun Kun Liong tidak memegang senjata apa-apa, akan tetapi karena dia sudah memainkan ilmu silatnya yang sakti, yaitu Pet Hang Sin Kun, andai kata ia harus menjaga diri dengan melakan dan tangkisan saja, kiranya dia akan dapat bertahan sampai ratusan jurus tanpa membalas. Namun, yang menjadi pokok perhatiannya bukanlah mengalahkan pemuda ini. Dia sama sekali tidak mempunyai urusan atau permusuhan dengan bukong, maka perlu apa mengalahkannya, apalagi melukainya? Yang terpenting baginya adalah merampas kembali dua benda pusaka Siao Lim Pai, kemudian baru dia akan menandingi KWI Eng Nyo Chu dan menuntut balas atas kematian ayah bundanya. Oleh karena pikiran ini, maka sambil mengelak ke sana-sini sehingga dia kelihatan repot terdesak hebat, dia melirik ke arah pelayan yang membawa baki terisi dua benda pusaka. Dia sengaja mengelak dan membiarkan dirinya terdesak mudur mendekati pelayan dan tiba-tiba, bagaikan gerakan seekor burung walet, tangannya menyambar dan di lain detik dua buah benda pusaka itu telah dapat dirampasnya. Eh iih pelayan itu menjerit dan terjengkang pingsan, buru-buru ditolong oleh pelayan bu peng dan temannya yang seorang lagi, kemudian digotong masuk ke dalam. Liong bukong marah bukan main. Kurang ajar. Kembalikan benda itu teriaknya dan pedangnya menusuk dada kun liong. Pemuda gundul ini membiarkan pedang lawan meluncur, menggoyang sedikit tubuhnya sehingga pedang itu menusuk tempat kosong di bawah lengannya dan sekali lengannya dirapatkan, pedang terjepit dan kakinya menendang perlahan ke arah lutut bukong. Awas seketika kaki bukong lumpuh dan pemuda ini jatuh berlutut, pedangnya masih dikempit oleh kun liong. Sesudah menyimpan dua benda pusaka itu dengan kero mengikatkan kain kuning yang membungkusnya ke belakang pundak, kun liong lalu mengambil pedang lwi kong kiam, melempar pedang itu ke bawah dan pedang menancap di depan kaki bukong, amblas sampai hampir ke gagangnya. Dapat dibayangkan betapa kaget dan marahnya hati KWI Eng Nyo Chu ketika menyaksikan kekalahan puteranya yang memalukan itu. Melawan pemuda gundul bertangan kosong yang sama sekali tidak balas menyerang saja, sampai puluhan jurus puteranya tak dapat menang, bahkan akhirnya dua benda pusaka juga pedang lwi kong kiam dapat dirampas, dan puteranya roboh berlutut. Betapa memalukan hal ini. Betapapun juga, sebagai seorang ketua KWI Eng Pang yang berkuasa, dia merasa malu kalau harus menarik kembali janjinya, maka dah membentak, serahkan dulu bokor emas yang tulen, baru boleh pergi sesudah berkata demikian, dengan gerakan yang dahsyat sekali KWI Eng Nyo Chu sudah menyerang Kun Leong dengan cengkeraman kuku tangannya yang panjang. Us, beret. Kun Leong terpeki kaget. Dia tadi telah mengelap cepat, namun tetap saja kuku itu masih merobek pinggir bajunya di dekat pundak. Padahal tadi sampai puluhan jurus pedang di tangan Leong Bukong tak pernah mampu menyentuhnya, dan sekarang ibu pemuda ini, begitu menyerang telah merobek bajunya. Dari bukti ini saja sudah dapat diketahui betapa lihainya ketua KWI Eng Pang ini. Tidak percuma nenek ini mendapat julukan si bayangan hantu karena memang ilmu kepandainya hebat.